selamat datang kembali di vlog saya pada kesempatan video kali ini saya akan membaikkan review tentang dua mesin cetak atau orang B2B mengenalnya sebagai mesin fotokopi kecil karena mesin fotokopi ini benar-benar sangat ringkas ini adalah diusira M2R4R4T jadi mesin ini sudah lumayan banyak yang memakai dan sekarang menjadi salah satu mesin yang yang diandangkan saya juga sebutkan ini sebagai mesin yang kecil-kecil internet saya akan membuatkan review ini berdasarkan pengalaman saya kita sudah memakai mesin diusira ini hampir 4 tahun yang lalu mulai dari seri M2535 sampai sekarang yang terbaru yang mesin kecil ini 2040 dan ada mesin-mesin lainnya yang nanti juga akan saya review oke saya akan membahaskan secara singkat saja bahwa mesin ini maksimal yang kita pakai itu adalah polio jadi di mesin ini kita punya kartet satu yang di sini kita bisa isi sampai ukuran polio kemudian juga ada terai di sini juga sampai polio kemudian kita juga bisa melakukan proses fotokopi lewat kaca dan panjang bumi juga lewat jadungan kereso maksimalnya polio maksimalnya polio karena kebanyakan konsumen kita itu kalau putuk kopi ukuran ketahnya maksimal polio maka saya lebih mengadalkan mesin kecil ini bagaimana mesin besar kemudian untuk mesin ini yang paling menjadi masalah itu kalau sudah sampai di 150 ribu kopi biasanya nanti akan terlalu masalah di pemanas dan juga di drumnya namun setelah kita mencapai di angka 150 ribu kopi itu untuk drum anda akan sampai kuat 200 ribu kopi kemudian kalau pemanasnya kita bisa waktunya menjadi mengaitu masalah itu sangat gampang untuk dilakukan ini oke ini bisa dilihat dulu untuk counter yang sudah ada di mesin ini akan tunjukkan counternya bisa mendekat gambar jadi counternya yang mesin ini sudah 157.170 lembar jadi kalau ini kalkulasi keuntungan kita ambil aja keuntungannya 50 rupiah x 150 ribu untuk ketemu angkannya untuk dibuka 500 ribu jadi selama 4 bulan terakhir ini saya pakai mesin ini itu sudah dapat mendengar sekitar 7.500 ribu dari proses kopi 150 ribu kalau ini dipakai untuk print kopi perlemahannya bisa dijual 500 ribu kemudian untuk proses scaringnya juga sangat tepat dan lumayan begitu banyak memasukkan untuk scaringnya kemudian untuk mesin ini jarak sekali rara ya karena mesinnya baru kalau dibandingkan dengan mesin merek C merek second yang rekondisi dengan harga yang belasan juta saya lebih mengandalkan sudah beberapa kali punya mesin merek C itu kemudian kondisinya rekondisi ini tetapi dalam proses kerjanya dia akan sering masalah tapi ketika saya berpindah ke mesin ini sampai ratusan ribu babu jarang semakin masalah mereka sampai masa mungkin menerima mesinnya dari saya dan apabila teman-teman pengen konsumasi ataupun pengen mendapatkan kesini bisa menghubungi saya dia bisa lewat channel ini ataupun dia biar saya bisa tuliskan atau lihat di kolom oke sekian dulu review singkat dari saya apabila ada yang kurang-kurang bisa tulis di kolom nanti akan saya terima kasih selamat beraktifitas selamat menikmati